Satres Narkoba Polres Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berhasil mengamankan RA 32 tahun warga desa Pantar Kabali RT 002 Kecamatan Mantangi, memiliki sabu sebanyak 5,72 gram. Saat itu pelaku berada di sebuah kontrakan milik Ato Desa Muroi Raya Pantar Kabali RT 01 Kecamatan Mantangi, saat digeledah, petugas menemukan sabu yang dikemas di dua plastik lip kecil seberat 5,72 gram, Kamis tanggal 15 September tahun 2022. Pelaku bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Kapuas untuk diproses hukum lebih lanjut. Berdasarkan laporan informasi masyarakat, bahwa di Desa Muroi Raya atau Desa Patar Kabali, Kecamatan Mantangi, Marek terjadinya peredaran narkoba. Anggota Satres Narkoba Polres Kapuas dan di-backup dengan anggota Resmob Polres Kapuas menindaklanjuti informasi terbut. Dan kita bisa mengamankan yang diduga sebagai pelaku pengedar narkoba di sana, yaitu saudara RA, inisial RA, warga Desa Muroi Raya. Dan kita mendapatkan barang bukti, yaitu dua paket plastik lip yang diduga berisi kristal bening narkotika satu-satu dengan berat neto atau berat bersih kurang lebih 5,72 gram. Dan tentunya dengan barang bukti yang lainnya, diantara 10 buah plastik lip kosong, satu buah bok plastik berwarna bening dengan merk YSS, satu buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, dan satu buah timbangan digital warna silver. Untuk pasal yang kita bersangkakan kepada keduga ini, yaitu pasal 114 ayat 2, contoh 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk ancaman hukuman, minimal 6, maksimal 20 tahun penjara. Untuk asal barang sendiri dari mana? Asal barang diduga berasal dari wilayah kota Palangkaraya.